Hai halo guys gimana kabar kalian semua semoga kabar kalian semua selalu sehat dan baik-baik aja dimanapun kalian berada ya Oke guys jadi di vlog kali ini kami mau pergi lagi kita mau pergi ke dealer kami kami atau kita ini kita lagi seneng banget ketemu terus ya kita lagi mau tanya-tanya motor lagi karena negosiasi kemarin itu enggak berhasil tidak ada jawaban yang memuaskan begitu ya jadi kita mau cari dealer yang lain gitu Nah sepertinya kami mau ambil motor yang baru guys jadi yang baru gitu ya enggak yang second ini sesuai dari solusi yang kalian kasih untuk kami setelah kami pikir-pikir kami pertimbangkan kami diskusikan memang betul sepertinya kita harus ambil kita atau kami ini sih eh kami harus ambil motor yang baru gitu ya kan karena beda selisihnya tuh sedikit banget gitu Mending tambah sedikit dapat motor yang baru daripada motor yang second jadi kita kita beriman saja kita bertekad kita pasti mampu gitu ya optimis gitu ya Nah dan juga ya udah nanti aku ceritain deh ada sesuatu yang poyo mantap banget Oke sekarang kita mau pergi dulu nih aku udah dengan perlengkapan ini aku pakai jaket pakai daster doang sih sama pakai tas lempang ada masker juga Oke langsung terus berangkat pampil sendal dulu guys Hai terima kasih selamat menikmati selamat menikmati oke guys kita udah ada dirumah lagi dan ini kita lagi makan siang tuh suami aku lagi makan siang lauknya tuh dicobek sana ada Matthew guys tuh dia lagi makan tapi sambil nonton TV jadinya disitu ya kita gak makan di ruang makan karena puanaspol hari ini guys jadi kita makan di depan sini supaya ada angin yang masuk gitu ya nih lauk aku tahu goreng mie mie goreng rasa rendang campur nasi tuh ya suami aku lagi makan dengan tahu pakai sambal kemangi ini menu diet iya bener ini menu diet gak gak bohong guys jangan diikutin oke guys kita makan sambil cerita-cerita kelanjutan motor kita ya guys gimana tuh yang jadi kita ini jadi guys ambil motor udah deal ya sama orang dealernya ya mbaknya buat banget dia nuntun kita bener-bener sampai deal ya dibantu gitu pokoknya di atur gitu lah dibantu dibantu banget dituntun sampai deal gitu jadi ini tinggal nunggu ACC kalau cepat hari ini dikirim hari ini guys barangnya gitu nah jadi tadi kan di awal video tadi aku bilang mau cerita ada yang mau aku ceritain nah jadi kita itu guys waktu mau ngambil motor gitu ya kita bener-bener nekat ini ya pak ya nekat tapi pakai per hitungan gitu kita udah pikir baik-baik udah pokoknya udah diskusi udah segala kemungkinan segala apa itu udah dipikirkan baik-baik gitu baru kita ambil keputusannya tuh nekat optimis gitu sesuai yang kalian solusikan gitu ya ya kami mikir betul memang kalau kami ngambil motor kredit yang bekas belum tentu dia bagus ya topah sama kredit sama sama kredit mending motor baru kalau motor baru selama waktu kita ngredit gak mungkin dia rusak ya karena dia baru gitu kan jadi uang uang perawatannya itu enggak besar enggak besar dan dialokasikan untuk nanti untuk kicil motor gitu kan tapi kalau motor bekas terus tiba-tiba di pertengahan kita micil dia rusak misalnya apa gitu ya kan ya gitu loh udah motornya rusak terus cicilan belum lunas double-double gitu jadi kita kita pikirkan baik-baik gitu makasih loh kalian yang udah kasih solusi itu bener-bener membuka pola pikir kita ya terus kita memang bener-bener diskusi tadi malam yang kedua emang Tuhan itu baik banget baik-baik banget kita doa dan dia jawab tepat pada waktunya jadi nanti setelah ini aku kasih lihat ke kalian semua video tadi malam ya nanti kalian bisa menerkan nerka sendiri jadi adalah ini aku ceritain aja jadi ini kesaksian ya guys kesaksian kita berdoa terus waktu aku nongkrong tadi malam ada kita bilang aja ini hamba Tuhan gitu ya ada hamba Tuhan yang kirim berkat untuk kami dan itu puji Tuhan banget pas buat nambah DP guys pas kalian tau kalau pas itu ya memang pas gitu memang Tuhan itu ya bekerja itu memang luar biasa banget sampai tadi malam aku speechless banget nggak bisa jadi salah tingkah gitu loh yaudah akhirnya pagi ini bener-bener luar biasa sampai Tuhannya tidak ingin disebutkan nggak mau jadi kita harus juga menghormati privasinya kalau ada pertanyaan kenapa kredit di bank kalau kita kreditnya langsung di dealernya guys kenapa sayang kok nggak kredit langsung di bank aja mau jaminan apa itu guys sebenarnya kredit di bank itu lebih murah lebih murah kredit di bank itu bunganya kecil ketimbang di dealer cuma kita mikir kalau di bank ini jangan ditaruh apa di bank jaminannya apa karena kan harus ada jaminan kalau mau minjem di bank guys dan kita cari motor ini bukan karena untuk bergaya kita memang butuh banget masuk angin soalnya guys kasian tadi pagi sudah mengkerok tadi pagi habis dikerok gitu guys jadi harus butuh kerekam butuh motor kita ambil motor gitu ya gitu guys dan kita ini ngambil motor nggak yang keluaran terbaru nggak ngasal ngambil gitu guys bayangin kemarin kami ngambil motor itu muter dari para dealer di Jepar sampai dealer di bank dari dealer resmi sampai dealer yang motor second kita datang semuanya sesuai yang terakhir sesuai sesuai target sesuai sesuai target sesuai kita mampu kita cari yang kita mampu gitu kita nggak mau kredit barang nekat tapi ujung-ujungnya kita nggak mampu gitu ini kita bener-bener nekat tapi kita juga nyari yang bener-bener sesuai dengan kemampuan kita guys baik banget guys jadi makasih ya kalau mbaknya nonton karena mbaknya juga tahu ya kerjaan kita mbaknya tahu kerjaan kita ini apa karena kan ditanyain guys semua pemasukan keuangan itu dari mana aja dia tahu karena itu syaratnya memang itu gitu guys singkat cerita yaudah deal dan kita tinggal tunggu prosesnya mungkin di vlog yang selanjutnya kita akan kasih lihat barangnya kita unboxing guys belum datang aja kita excited banget loh ini excited banget malah oh oke oke guys kita lanjut berhasil aduh suami aku di belakang layarnya kita lagi seneng banget sekeluarga ini seneng-seneng super seneng banget guys udah ya nanti kita lanjut lagi aku mau makan dari tadi cuma ngaduk ngaduk gak makan-makan matiin sayang oh Tuhan bentar ya guys atau Tuhan aku bentar guys apa jadi kita nih boleh motor loh ada yang gila ini ya beneran kok jadi yang jadi nih terima kasih gileng-geleng speed oh Tuhan ini guys aduh jangan deh jangan bahaya aduh 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 deg-degan aku ya jadi senyum-senyum dia jadi ini jadi pengsan ini pengsan ini ya aja Terima kasih telah menonton!